Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GPS Coy Channel yang membagikan sedikit Tentang pengalaman saya dalam merawat Purung Kicok Bila teman teman pada kesempatan Kali ini saya akan membahas Mureb ratu cabut Bulu paha ya teman teman Ini udah lama gak buat vlog Ya teman teman Ini akhirnya bisa Ada kesempatan untuk membuat vlog Ya teman teman Yang akan saya bahas kali ini Yaitu masalah Mureb ratu cabut bulu Ini di vlog saya Banyak yang komentar Ngatasi mureb ratu cabut bulu Gitu ya Mureb ratu cabut bulu Ini tidak terpengaruh Oleh purnya Mau pur loprotein Mau pur haik protein Kalau rawatan yang kita lakukan itu salah Rawatan kita itu salah Pasti dia akan cabut bulu Misalnya Apa namanya Mureb ratu yang kita miliki itu Sering lomba Tapi Rawatan kita tidak benar Ya dia bisa stress Bisa cabut bulu juga Nah itu ya teman teman Jadi cabut bulu ini Terjadi bisa banyak faktor ya teman teman Yang pertama Rawatan harian Misalnya Full EF Harian itu tidak makan pur Nah pemberiannya itu sangat tinggi ya Sangat banyak Bahkan bisa sampai Misalnya 50 jangkrik 40 jangkrik dan lain-lain Ditambah lagi Kroto ya kan Tapi mandinya tidak dijaga Pengembunannya tidak rutin Nah ini Mungkin dalam waktu 2, 3, 4 bulan Itu aman Tapi kedepannya Kalau kita tidak jaga Kondisi tubuhnya Kondisi Apa namanya Mentalitasnya Ya itu juga akan rusak teman teman ya Jadi Yang saya harapkan kepada teman teman Mureb batu mania ya Saya harapkan Menikmati proses Jangan Suka yang instant Pengen cepat gacor Tapi ketika ada efek sampingnya Teman teman bingung sendiri Nah ini Jangan sampai Terjadi Kepada teman teman sekalian Hanya mengejar Apa Gacornya Ngejar juaranya Ngejar Perform Bagus ya Tapi efek Kedepannya Tidak diperhitungkan Nah ini teman teman Juga perlu diketahui Jadi jangan Yang instant Instant Jadi yang bertahap Konsisten Ya teman teman Dan berusaha memahami karakter Mureb batu yang kita miliki Nah itu utama banget ya Nah ketika mengalami Apa namanya Cabut bulu Mau cabut bulu paha Mau cabut bulu dada Mau cabut bulu sayap Bahkan cabut bulu ekor Penanganan yang saya lakukan Itu sama Sama Mau cabut bulu dada Paha Itu sama Apa yang Saya lakukan selama ini Ya Jadi selama ini Saya alhamdulillah Sudah menangani Bisa lebih Kalau Empat Mureb batu ya Teman teman Jadi Dengan terapi yang saya lakukan Riset yang saya lakukan Dengan berbagai perkembangan Perkembangan Dan uji coba Uji coba Alhamdulillah Alhamdulillah Tiga bahan ini Sangat Ya alhamdulillah ya Menurut saya Alhamdulillah Sangat ampuh Tapi tiga kombinasi ini Kalau bisa itu Apa namanya Bersamaan Apakah itu Yang pertama Jangkrik yang Bersayap Diberikannya itu Tanpa potong kaki ya Jadi diambil cepuknya Jangkrik yang bersayap Misalnya dikasih lima Yang di Misalnya harian itu lima Yang bersayap Dan tanpa potong kaki Itu tiga Jadi yang dua Normal Ya Normal Jangkriknya normal Itu ya Itu untuk jangkriknya Terus Yang kedua Yaitu Kasih ulet bambu Berapa kasihnya Diberikan sebanyak Dua ekor pagi Dua ekor sore Gitu ya Teman teman Ya saya ulang lagi ya Teman teman Jadi pemberian ulet Bambunya itu Dua ekor pagi Dua ekor sore Sampai berapa lama Ya Sampai sembuh Teman teman ya Jadi biasanya Tiga hari itu Sudah Tidak cabut lagi Ya Biasanya seperti itu Nah Maksimal itu Satu minggu Ketika terapi tersebut Itu yang kedua ya Yang ketiga Yaitu apa Air infus water timun Ya Air infus water timun Ini sangat penting ya Teman teman Sangat penting Untuk Apa namanya Mengatasi cabut bulu Dan membuatnya pun Juga cukup gampang ya Teman teman Bisa membuat sendiri Gampang Dan itu Bisa langsung Diterapkan kepada Burung yang Operbirahi Atau cabut Nah Kalau cabut Minumnya pakai itu Jadi Pemberiannya ini Sampai sembuh ya Tiga hal tadi ya Jangkrik yang bersayap Tanpa potong kaki Ulet bambu Dan air infus water Timun Nah Pemberiannya ini Secara Bersamaan ya Jadi untuk Ukuran jangkrik Ya tetap sama Misalnya Lima pagi Lima sore Kalau misalnya Sepuluh Ya diturunkan dulu Jadi Tujuh pagi Tujuh sore Terus berarti Yang bersayapnya Kasih lima ekor Yang duanya normal Gitu ya Teman teman Jadi Dari yang awalnya Berapa Dikurangi dua Atau tiga Gitu ya Terus kombinasinya Seperti tadi Itu ya Teman teman Jadi teman teman Saya harapkan Jangan Apa ya Sukanya yang cepat Wah cepat gacor Cepat ini Nah nanti Efek sampingnya itu Teman teman Enggak Apa namanya Enggak diperhatikan Ketika mengalami masalah Bingung Jangan sampai seperti itu Jadi pelan-pelan Di vlog-vlog saya ini Itu Yang saya Sampaikan ini Rawatan normal Rawatan proses Jadi bukan Rawatan instan Termasuk Mureh batu Yang ekor panjang Saya Yang kemarin Yang giras banget Yang kemarin Yang kemarin Saya ternak Tapi gagal Terus saya Pisah Dan sangat giras banget Itu sampai sekarang Belum gacor Nah itu Berproses ya Teman teman Karena dia perlu Penjinakan Jadi Taruh di lantai Taruh di teras Dengan digantung rendah Nah ini Mudah-mudahan Dalam waktu Sebulan lagi Kedepan Nah itu Bisa gacor Ini sudah sebulan Saya kemarin Dengar Sudah ada Ngriwignya Tapi kalau ada Orang lewat Dia langsung diam Palingka sudah ada Perkembangan yang bagus Gitu ya Teman teman Jadi Teman teman Juga harus Mempelajari itu Nah selanjutnya apa Selanjutnya Mandinya Mandinya ini Usahakan mandi keramba Ya teman teman Kalau bisa mandi keramba Mandinya malam Nah itu Teman teman ya Jadi Itu tadi Hal-hal yang harus dilakukan Ketika Mureh batu Teman teman itu Cabut bulu paha Cabut bulu dada Cabut bulu sayap Dan cabut bulu ekor Nah penanganannya sama Yaitu dilakukan Dengan terapi Tiga hal tadi Itu ya teman teman Ini teman teman Apabila Ya Mudah-mudahan Tidak bingung ya Ketika Nyimak dari awal Sampai akhir Ya Dan itu Terapinya seperti itu Kalau diterapkan Insya Allah Insya Allah Seminggu sudah ada Perkembangan yang Bagus Nah nanti untuk Setelah Sembuh Dari cabulnya Nanti harus bagaimana Nanti akan saya Buatkan vlog lagi Atau bisa disimak Sudah ada ya Di vlog-vlog saya Sudah lama Di playlist Burung sakit Di sana Sudah saya bahas lengkap Atau nanti Saya pisahkan Jadi playlist sendiri Yaitu burung Atau Mureh batu Cabul gitu ya Biar enak ya teman teman Gitu teman teman Insya Allah Nanti akan saya pisah Untuk playlistnya Biar gampang Teman teman Mencarinya ya Teman teman Demikian teman teman Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Bagi